Pemirsa Celebrity Aldi Tahir bikin heboh sesuai mendaftar jadi bacaleg di dua partai berbeda yakni Partai Bulan Bintang dan Perindo. Padahal sesuai peraturan KPU, masing-masing caleg hanya boleh dicalonkan di satu daerah pemilihan dan oleh satu partai politik peserta pemilu. Ada-ada saja ulah Aldi Tahir. Celebrity yang terkenal acap membuat sensasi ini mendadak bikin heboh panggung politik tanah air. Menjajal peruntungan sebagai anggota legislatif pada Pilek 2024, Aldi nyaleg dari dua partai berbeda. Aldi mencalonkan diri sebagai bacaleg dari Partai Bulan Bintang dan juga Perindo. Kok bisa ya? Kenapa pilih Partai Perindo? Partai ini sangat peduli dengan UMKM. Saya lihat loh, Masya Allah ya, saya lihat programnya bikin gerobak. Saya ini tukang minyak ayam, saya pernah dorong-dorong gerobak. Pas saya lihat, Wah Masya Allah nih, memperhatikan kalangan bawah. Jadi Insya Allah, bersama Partai Perindo, kita setiap raka lagi, raka Indonesia Insya Allah. Sontak pencalonan Aldi Tahir yang kontroversi ini langsung mendapat respon dari KPU. Yang jelas tidak boleh, pencalonan seseorang menjadi bakal calon anggota legislatif itu hanya boleh untuk satu partai politik, satu daerah pemilihan, dan satu pemilihan. Jadi tidak boleh di beberapa dabil, tidak boleh di beberapa partai politik. Karena seorang warga negara hanya boleh menjadi satu anggota partai politik, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang tadi diberitakan itu, itu nanti kami akan sampaikan kepada partai politik pada saat kami menyampaikan hasil verifikasi dan analisis kegandaan kepada partai politik yang kami rencananya akan menyampaikan secara tertulis pada tanggal 24 dan 25 Juni 2023. Karena saat ini KPU di berbagai daerah, di berbagai tingkatan, sedang melakukan verifikasi administrasi dan analisis kegandaan terhadap dokumen daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik beserta pemilu. Sesuai dengan peraturan KPU, masing-masing caleg hanya boleh dicalonkan di satu daerah pemilihan saja dan oleh satu partai politik beserta pemilu. Tim TV One mengabarkan.